Penawasiat jelit 50. Padahal Jit Hau dan Su Eng yang berdiri mengelilingi kereta kuda itu sudah melihat kemunculan Cus Yau Hang semenjak tadi namun mereka telah mendapat perintah sehingga tak seorang pun di antara mereka yang menyapa Cus Yau Hang. Kereta kuda pun berhenti berjalan. Seng Tiongak yang berjalan di depan kereta segera ikut berhenti sesudah mendengar teguran tersebut. Tapi ia tidak menyongsong ke depan orang itu melainkan memberi tanda kepada Tuan San agar menghadapi persoalan tersebut. Tuan San menjura lalu menyapa. Saudara adalah. Lohu adalah Oh Hang Chun dari kota Lu Chiwo Oh, rupanya Oh Tai Hiap. Siapa yang duduk di dalam kereta nona kami? Oh, jadi kaum wanita benar. Kalian berasal dari perguruan mana kembali Oh Hang Chun bertanya. Tuan San melirik sekejap ke arah Cus Yau Hang yang berdiri di samping Oh Hang Chun, kemudian sahutnya, kami tidak mempunyai perguruan apapun. Tapi jumlah kalian tidak kecil seru Oh Hang Chun dengan wajah tertegun. Terhitung tidak banyak, kami hanya terdiri dari belasan orang saja. Kalian bermaksud hendak kemana? Mengunjungi teman atau menyambangi keluarga? Semuanya bukan, kami hendak pergi menyaksikan kemunculan penawasiat. Oh oh, jadi kalian pun hendak menyaksikan kemunculan penawasiat. Dalam 10 tahun belum tentu penawasiat muncul sekali, peristifa ini merupakan suatu kejadian besar, kecuali mereka yang sempat mendengar kabar berita tentang peristiwa ini, kalau tidak semuanya tentu akan datang berbondong-bondong untuk menghadiri keramaian tersebut. Oh oh, tapi menurut apa yang lohu ketahui cuma berapa orang umat persilatan yang datang dengan menunggang kereta untuk menyaksikan kemunculan penawasiat di dunia ini? Cuma berapa orang? Itu kan berarti bukannya tak ada yang datang dengan menumpang kereta bukan kata To'an San sambil tertawa. Tidak. Menurut apa yang lohu ketahui, kalian merupakan satu-satunya orang yang datang dengan menumpang kereta. Apakah hal ini melanggar pantangan kembali To'an San bertanya sambil tertawa? Paling tidak, perbuatan kalian merupakan suatu tindakan yang kurang hormat terhadap penawasiat. Ah ah ah, masa sedemikian serius? Melihat To'an San berulang kali mengalah terus, suara pembicaraan Oh Hang Chun pun kian lama kian bertambah keras, serunya lagi. Kalau dilihat dari rombongan kalian, tampaknya kamu semua terdiri dari orang-orang muda, itulah sebabnya lohu merasa ada perlunya memberitahukan beberapa patah kata kepada kalian. Baik, baik locian pual, silahkan memberi petunjuk. Sama artinya dengan menaruh hormat kepada penawasiat, bila ia memang tak sanggup melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, suruhlah meneruskan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika To'an San menyaksikan cu siau hang hanya membungkam terus selama ini, dia lantas tahu bahwa pemuda tersebut tidak menyetujui usul mana, maka sambil tertawa ujarnya. Semestinya kami harus menuruti nasihat dan petunjuk locian pual, cuma sayang ada satu hal yang membuat kami merasa tidak lega. Soal apa? Coba kau utarakan kepada lohu ucap Oh Hang Chun sambil mengelus jenggot kambingnya. Bila mereka meninggalkan kereta dan seandainya sampai menjumpai suatu ancaman marah bahaya, siapa yang akan bertanggung jawab? Bahaya tanya Oh Hang Chun tertegun, masa akan terjadi sesuatu bahaya? Bahaya apa? Misalnya Hujain dan Nona yang duduk dalam kereta mengalami suatu cedera yang tak dinginkan. Oh Hang Chun tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 omong kosong, sepanjang jalan hingga sampai ke Bukit Yanjitgei, umat persilatan datang berduyun-duyun, masa ada orang berani melakukan pembunuhan di siang hari bolong, apalagi sekalipun ada dendam kesumat yang bagaimanapun dalamnya, tidak mungkin pembalasan dendam akan dilaksanakan dalam keadaan seperti ini saudara, kau terlalu jauh berpikir. Justru karena jumlah manusia yang datang kelewat banyak, beraneka ragam, maka serangan gelap susah diduga sebelumnya, aku rasa keteranganku sudah cukup jelas, biarlah maksud lociampu aku terima di dalam hati saja. Oh Hang Chun tertegun. Kau, kecuali lociampu mempunyai suatu care yang lebih bagus untuk menjamin keselamatan jiwa mereka tukas Tuan San Ketus. Mendadak Pekbi Tai Su menimbrung. Siau Si Chu, lolap bersedia menanggung tanggung jawab ini. Tai Su adalah Pekbi Tai Su dari Siau Lim Si, setiap umat persilatan mengetahuinya, setiap jagoan mengenalinya sambung Oh Hang Chun cepat. Bila ada orang yang hendak melukai mereka, lolap bersedia untuk memikul tanggung jawab sampai tertangkapnya pembunuh tersebut. Pasti dapat ditangkap. Lolap tak akan mengingkari janji, akan lolap usahakan dengan sekuat tenaga. Seandainya Hujain dan Nona kami sampai terbunuh mati. Soal ini, soal ini, Pekbi Tai Su jadi gelagapan dan tak tahu bagaimana mesti menjawab. Oh Hang Chun segera menyembung. Orang muda, Pekbi Tai Su adalah seorang tokoh persilatan yang punya nama dan kedudukan di dunia ini. Masa kau hendak suruh dia mengganti mereka dengan nyawanya? Sekalipun Tai Su bersedia mengganti dengan jiwanya, toh tak mungkin bisa menghidupkan kembali nyonya dan Nona kami. Begitu selesai berkata, dia membalikan badan menuju ke arah kereta kuda dan tidak menggubris kedua orang itu lagi. Sambil mendepak-depakan kakinya ke tanah karena mendongkol, Oh Hang Chun berseru. Peraturan macam apakah ini, A.A.I., dasar zaman sekarang adalah zamannya anak muda, sama sekali tidak diketahui bagaimana harus menghormati angkatan yang lebih tua. A.A.I., Pekbi Tai Su turut menghela napas, seandainya lolat tidak terikat oleh peraturan perguruan yang sangat ketat. Sejak tadi aku sudah turun tangan untuk memberi pelajaran kepada mereka. Tiba-tiba T.A.I. Su, Oh Chiam Pua, sesungguhnya mereka mau datang naik kereta atau mau berjalan kaki, toh tiada sangkut pautnya dengan kita, buat apa kita mesti mencampuri urusan mereka? Aku lihat kalian berdua tak usah marah-marah lagi. Cu Lote, kau harus mengerti, aku dan Pekbi Tai Su kan bermaksud baik kata Oh Hang Chun. Kesulitan? Kesulitan apa? Dasar anak muda tak tahu urusan, A.A.I., biasanya cuma bikin ribut, bikin keonaran saja. C.A.I. Su, Oh Chiam Pua, bukan begitu masalahnya, kalau Toh Tuan yang memegang Penawasya tidak menurunkan peraturan yang melarang orang datang dengan menumpang kereta, kenapa Tai Su dan Oh Chiam Pua mesti kukus dengan pendirian tersebut? C.A.I. Su, Sekalipun Penawasya tidak pernah menurunkan peraturan macam ini, tapi selama ini belum pernah ada umat persilatan yang melanggar ketentuan mana, mengapa justru mereka yang melanggar kebiasaan tersebut dengan datang menumpang kereta? C.A.I. Su, Oh Chiam Pua, setiap persoalan tentu ada awal pembukaan bukan? Awal pembukaan? Saudara cu, ada sementara persoalan justru tak boleh ada awal pembukaannya. Oh oh oh, mengapa? C.A.I. Su, Sebab ada sementara kebiasaan yang sudah merupakan adat istiadat, tidak baik untuk dirusak dengan begitu saja. C.A.I. Su, Kalau Toh Lo Chiam Pua mempersoalkan masalah tersebut sampai demikian seriusnya, Bu Am Pua jadi rikuh untuk banyak berbicara lagi, kata Cu Siow Hang kemudian sambil tertawa. Mendadak sambil merendahkan suaranya dia berbisik. C.A.I. Su, Oh Chiam Pua, bagaimana rencanamu untuk mengatasi persoalan ini? Rencana untuk mengatasi persoalan ini? Bahkan aku sendiri tak tahu bagaimana harus mengatasinya. G.A. Su, Gerombolan anak-anak muda itu tak sedikit jumlahnya, menurut pendapatku mereka semua terhitung jagoan yang punya ilmu hebat. Kalau mereka segan mendengarkan nasihat hingga suasana malah terbalik, sudah pasti akan timbul suatu perselisihan yang susah diselesaikan. Kalau memang begitu apakah Lo Chiam Pua tidak bersedia lagi untuk mencampuri urusan ini? A.A.I. Lohu benar-benar dibikin serba salah. Oh Chiam Pua Cu Siow Hang segera berbisik, padahal aku lihat K.A.R. orang itu berbicara amat lembut dan berbudi, mungkin dia benar-benar mempunyai persoalan yang serius, Misalnya benar-benar ada orang hendak membunuh orang yang berada dalam kereta itu. Masa ada orang berani melakukan pembunuhan di hadapan begini banyak jago persilatan. Sekalipun dia adalah seorang manusia paling buas di dunia ini, rasanya pun belum tentu leluasa untuk turun tangan. Tidak leluasa untuk turun tangan bukan berarti dia tidak berani turun tangan, apalagi kira membunuh orang terlalu. Banyak, ada yang menyerang secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang menyergap orang secara gelap. Coba bayangkan saja, begini banyak orang bercampur baur menjadi satu, bila benar-benar ada orang hendak melekukan penyergapan dari sini, untuk mencari pembunuhnya saja sudah merupakan suatu kejadian yang cukup merepotkan. Eh, masuk di akal juga perkataanmu itu Oh Hang Chun manggut-manggut sambil mengelus jenggot kambingnya. Oh Chiyampua, Boampua masih mempunyai suatu pandangan, entah pandangan ini benar tidak kata Chus Yauhang lagi. Eh, perkataanmu banyak yang masuk di akal. Coba katakan, kau masih mempunyai pendapat apa lagi? Aku lihat di sekitar kereta mereka berdiri banyak orang, kemungkinan besar orang-orang itu adalah jagoan yang dibawa untuk mengawal keselamatan. Oh 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 oh, kemungkinan besar mereka sedang melindungi seseorang dan orang itu adalah orang yang duduk di dalam kereta. Yee, masuk di akal, memang masuk di akal. Orang itu bisa dilindungi keselamatan jiwanya oleh setian banyak orang, sudah dapat dipastikan orang itu penting sekali artinya. Oh 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 anak muda, tampaknya kau adalah seorang manusia yang sangat pandai menganalisa suatu persoalan. Bo Ampua jarang sekali berkelana dalam dunia persilatan, sama sekali tak berpengalaman, apa yang kucapkan dan apa yang ku pandang hanya berdasarkan suatu dugaan melaka, oleh sebab itu dalam beberapa persoalan, kadangkala aku bisa berbicara semau ku sendiri. Oh 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 oh, tertawa. Menurut pendapat Lo Chi Ampua Chus Yauhang bertanya sambil tertawa. Chulote, lo sedang bertanya kepadamu. Chus Yauhang tak ingin kelewat memperlihatkan kecerdasannya, yang dilakukan tadi sesungguhnya tak lain adalah untuk menghindari suatu bentrokan yang tak bermanfaat, maka setelah dilihatnya ancaman bahaya kesana telah meredah, dia segera menghembuskan napas panjang sambil menyambung. Lo Chi Ampua, tentang soal, Bo Ampua tak berani menduga secara sembarangan. Kemungkinan sekali orang yang ada di dalam kereta itu adalah seorang perempuan kota Oh Hang Chun mengemukakan dugaannya. Chus Yauhang hanya tersenyum, dia tidak menanggap pe-ucapan tersebut. Tampaknya kereta kuda yang dipimpin Seng Tiong gak ada maksud untuk melanjutkan perjalanan bersama rombongan dari pe-bi-taisu, bila pe-bi-taisu berjalan pelan, kereta kuda itu pun berjalan pelan, bila pe-bi-taisu berjalan cepat, kereta kuda itu pun berjalan lebih cepat. Dengan cepatnya pe-bi-taisu dapat merasakan hal ini, tanpa terasa ia berkata dengan kening berkerut, saudara Oh, dapatkah kau rasakan bahwa mereka seperti sengaja mengikuti kita terus? Tampaknya mereka seperti mempunyai maksud lain, kalau begitu kita mesti bersikas lebih berhati-hati. Kalau menurut pendapat Bo Ampua, bukan demikian halnya. Tiba-tiba Cus Yau Hang menyelah sambil tersenyum. Culote, bagaimana pula menurut pendapatmu itu Oh Hang Cun segera menyembung. Menurut pendapatku, mungkin mengikuti kita hanya disebabkan soal keamanan belaka. Soal keamanan? Jikalau orang yang berada dalam kereta kuda itu membutuhkan suatu perlindungan yang begini ketat, maka orang itu sudah tentu. Seorang manusia yang sangat penting lanjut Oh Hang Cun. Penting atau tidak, aku tak berani memastikan, cuma orang itu sudah pasti amat terancar sekali jiwanya, oleh sebab itulah, dia baru memperoleh perlindungan yang ketat sekali. Lote, sungguh mengherankan, mengapa sih pandanganmu selalu lebih cocok dan masuk di akal daripada pendapat-pendapat kami? Ah ah ah, Bo Am Pue pun sama saja hanya menduga-duga, pohon besar mudah untuk berlindung, apalagi di sini terdapat manusia lihai seperti Pebi Tai Su yang ditambah pula dengan 12 orang jago dari Sio Lim Si dan Oh Ciam Pue yang termashur. Seandainya mereka berjalan serombongan dengan kalian, dus berarti mereka lagi membonceng ketenaran kalian semua, bukan demikian? Oh Hang Cun manggut-manggut, wajahnya nampak amat kagum, sementara hatinya merasa gembira sekali. Kali ini dia tak memuji, akan tetapi wajahnya memancarkan rasa kagum yang amat sangat. Suatu perasaan kagum yang benar-benar muncul dari hati Sanubari yang jujur. Pebi Tai Su ikut tertawa katanya. Seandainya maksud tujuan mereka benar-benar demikian, maka hal ini pun tak perlu dirisaukan lagi. Pebi Tai Su menghembuskan napas panjang, katanya lebih jauh. Peraturan yang berlaku di dalam perguruan kami sangat ketat. Banyak di antaranya yang amat tak sesuai dengan situasi dalam dunia persilatan. Mereka yang jarang berkelana dalam dunia persilatan tentu saja tidak akan mengetahui kalau peraturan-peraturan tersebut merupakan suatu belenggu yang sangat merepotkan. Oleh karena itu seandainya pihak lawan sedikit mengekang diri, maka lola pun tak sanggup mencari gara-gara dengan mereka pula. Mendadak ia memperendah suaranya sambil menambahkan. Seandainya lolap harus berkelana seorang diri dalam dunia persilatan, soal mencampuri urusan orang sih masih bisa saja kulakukan, tapi dengan membawa rombongan sebesar ini, aku jadi merasa kurang leluasa untuk bergerak bebas. Cus yao hang manggut-manggut. Perkataan taisu memang benar, siao limpei merupakan tonggak dari dunia persilatan, selama ini. Aku pun sering mendengar orang berkata, peraturan perguruan yang berlaku ketat sekali. Pek Bitaisu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kendatipun rombongan anak-anak muda tersebut sedikit tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, namun andai kata mereka terancam oleh suatu marah bahaya, lolap toh tak bisa berpeluk tangan belaka. Betul, mungkin itulah yang mereka harapkan sehingga melakukan perjalanan bersama-sama kita. Setelah menempuh perjalanan sejauh tiga puluhan li, akhirnya sampailah mereka di dusun Pek Moakia. Tapi waktu itu malam sudah tiba, kentongan ketiga baru saja lewat. Oh Hang Chun berhasil menemukan sebuah rumah penginapan dan segera menggedor pintu. Seng Tiongak dengan membawa Jit Hao dan Su Eng pun telah tiba pula di sana. Mereka pandai sekali mengekang diri menunggu perbitai isu sekalian selesai bersantap dan masuk ke kamar masing-masing, Seng Tiongak baru berkata kepada Seng pelayan. Beri kami makanan dan minuman yang secukupnya, kemudian siapkan beberapa buah kamar yang berderet. Tapi pelayan itu segera menggeleng. Maaf kekoan, kamarnya tidak cukup, hanya tinggal tiga buah kamar saja. Baiklah, tiga kamar yaa tiga kamar kata Seng Tiongak sambil tertawa, Biarlah orang-orang kami yang tak kebagian kamar tidur di ruang tengah ini. Pelayan itu manggut-manggut dan segera berlalu. Selama ini Oh Hang Chun mengawasi terus gerak-gerik mereka dengan seksama, Ia segera menemukan bahwa Seng Tiongak merupakan pemimpin dari rombongan tersebut, Maka sambil menjura dia menyapa, Saudara, kau dari marga mana aku si Seng? Oh oh oh, rupanya Saudara Seng, di seberang sana pun terdapat sebuah rumah penginapan, Bila kekurangan kamar mengapa Saudara Seng tidak mengajak mereka tinggal di penginapan seberang sana? Kalau disuruh tidur berdasarkan di sini, rasanya kurang enak. Oh Ciam Pual, kau sendiri pun terhitung seorang jago kawakan, Tentunya kau juga tahu akan peribahasa yang berkata, Seribu hari di rumah enak, sekali keluar rumah susah, Apalagi jalanan ini sudah kelewat penuh oleh para umat persilatan lainnya, Aku pikir kemungkinan besar penginapan di seberang sana pun sudah penuh. Oh Hang Cun tertawa, ia tidak berbicara lagi dan segera bangkit berdiri menuju ke belakang. Cus Yau Hang ikut berdiri, setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Seng Tiongak, Dia pun turut beranjak masuk. Ternyata Cus Yau Hang sekalian telah bersantap semua. Pelan-pelan Tan Heng berjalan mendekat, lalu bisiknya, Seng, ya, bagaimana kita harus mengatur penjagaan? Cari akal untuk menarik kereta itu ke dalam rumah penginapan kata Seng Tiongak. Apakah kita akan mengundangnya turun dari kereta untuk bersantap bisik Tan Heng lirih? Cepat-cepat Seng Tiongak menggeleng. Tidak usah, biar ia bersantap di dalam kereta saja. Sesudah berhenti sejenak, dengan suara rendah dia melanjutkan. Lik H.O., U.I.B.E. dan Ang Botan masih berada di dalam kereta, Suruh mereka mengunci pintu kereta baik-baik, Perlebar lubang hawa dan malam ini suruh mereka tetap di dalam kereta saja, Oya, siapa yang giliran jaga malam ini? Seng yang mendapat giliran jaga. Kalau begitu kau, aku, Seng beristirahat di sekeliling kereta, Malam ini suruh Jit H.O.U. beristirahat sebaik-baiknya. Apakah kereta itu harus kita dorong masuk ke tengah halaman penginapan? Usahakan sedapat mungkin untuk berada dekat dengan tempat yang didiami pebi Taisu. Tan Heng Manggut-Manggut. Kereta kuda itu benar-benar sangat berat, Untung saja penginapan tersebut menyediakan pintu lebar yang biasa dilewati kereta kuda. Ditambah pula jumlah mereka memang banyak, Maka setelah mendorongnya beberapa saat, Kereta kuda itu sudah berhasil didorong masuk dan diparkir di halaman belakang. Tempat itu sangat dekat letaknya dengan halaman rumah sebelah kanan, Di mana kereta itu diparkir ternyata persis di samping halaman rumah yang didiami pebi Taisu sekalian. Seng Tiong gak segera turun tangan sendiri melakukan pemeriksaan terhadap sekeliling dinding pekarangan yang Mengitari sekitar situ, kemudian mereka baru menempelkan salah satu sisi keretanya di atas dinding pekarangan. Sukiyat mengeluarkan perbekalan mereka yang sederhana dan membaringkan diri di sekeliling kereta. Oh Hang Chun dan pebi Taisu berdiam di dalam sebuah kamar yang sama, Dari mulut jendela mereka dapat menyaksikan kereta kuda itu. Ternyata mereka berdua bertindak cukup berhati-hati, mereka ingin tahu siapakah yang berada dalam kereta tersebut. Akan tetapi kedua orang itu merasa sangat kecewa, sebab selama ini pintu kereta tak pernah dibuka barang sekejap pun. Ketika kentongan kelima menjelang datang, saat sebelum Fajar menyingsing merupakan saat yang paling gelap. Para jago yang menginap dalam penginapan itu sudah merasa lelah sekali, 8-90 persen di antaranya sudah tidur nyenyak. Tapi ada juga sebagian manusia yang belum tidur, bahkan secara diam-diam merangkak bangun. Cus Yau Hang adalah salah seorang di antaranya. Ong Peng yang tinggal sekamar dengan Cus Yau Hang turut bangun, kini ia sudah bangkit berdiri. Mau keluar kamar untuk melihat-lihat bisik Ong Peng. Tak usah keluar, jendela kita persis berhadapan dengan kereta tersebut. Aku selalu berpendapat bahwa putusnya jembatan batu itu mencurigakan sekali, tindakan kita yang secara tiba-tiba merubah jadwal perjalanan bahkan ikut datang menyaksikan keramaian penawasiat pun mungkin. Jauh di luar dugaan mereka, itulah sebabnya selama ini suasana tenang sekali. Pek Bita Isu amat termasuhur di dalam dunia persilatan, disini pun hadir 12 orang lohon dari kuil Siauliamsi, sekalipun mereka benar ingin turun tangan, aku rasa rencana tersebut harus dipertimbangkan sekali lagi. Sekalipun begitu, kita masih tak boleh bertindak kelewat gegabah, sementara waktu mereka memang belum bisa menduga apa maksud tujuan kita, tapi lama-kelama antoh akan tertebak juga. Ong Peng segera tertawa. Andai kata Buddha itu mau nekat dan membeber latar belakang peristiwa tersebut di bukit yang jit-gay, itu baru ramai jadinya. Itulah sebabnya pihak lawan tak nanti akan membiarkan kita membawanya sampai di tebing yang jit-gay. Kalau begitu, tentu akan berusaha menghabisi nyawanya sebelum kita sampai di tebing yang jit-gay. Benar, mereka pasti akan berwaha dengan sekuat tenaga. Ong Peng termenung berapa saat, kemudian baru ujarnya. Kongcu, kalau dipikir hal ini cukup membuat kerepotan setengah mati, dewasa ini jalanan yang kita lalui selalu ramai oleh umar persilatan yang datang berbondong-bondong baik jagoan dari golongan putih maupun dari golongan hitam berkumpul di sekitar sini, bukan suatu pekerjaan yang gampang bagi mereka untuk melakukan pembunuhan di suasana seperti ini. Ong Peng, aku belum pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, persoalan yang ku ketahui pun tidak banyak, tapi menurut pendapatku, kekuatan dari Siow Lim Pei dan Butong Pei belum tentu bisa mengungguli kekuatan dari Keipang dan Pei Kau. Tentang soal ini, aku merasa kurang leluasa untuk mengemukakan perbandingannya, cuma banyak tahun ini baik pihak Keipang maupun pihak Pei Kau selalu berusaha memupuk anggotanya sedapat mungkin, kehebatan kedua perkumpulan tersebut boleh dibilang sedang mencapai pada masa jayanya semenjak kedua perkumpulan itu didirikan. Tapi Keipang dan Pei Kau toh tak ingin memusuhi mereka secara terang-terangan bukan kata Cus Yau Hang sambil tertawa. Ong Peng manggut-manggut. Oleh sebab itu lanjut Cus Yau Hang, aku selalu merasa bahwa manusia-manusia yang bergabung dalam organisasi rahasia tersebut bukan manusia sembarangan, Kekuatan mereka luar biasa, mungkin sudah jauh melebih kekuatan dari pelbagai perguruan yang ada dalam dunia persilatan dewasa ini. Tapi yang terpenting adalah kemistriusan mereka itu betul, setiap saat mereka dapat mencari musuh. Musuhnya dan turun tangan, sedangkan kita tak mampu menemukan jejak mereka. Kong Chu kata Ong Peng kemudian sesudah termenung sejenak, mungkinkah mereka punya metu-metu juga di dalam tubuh Keipang dan Pei Kau. Disinilah letak sebab utama mengapa Pang Chu dan Kau Chu bersedia menyerahkan kekuatan inti dari Keipang dan Pei Kau kepadaku. Kalau begitu Kong Chu, kita masih harus bertindak lebih berhati-hati lagi, kita harus. Pena wasiat akan munculkan diri di saat seperti ini, sehingga seluruh jagoan dari kolong langit bersama-sama berkumpul di sini, kejadian ini telah memberi suatu kesempatan yang sangat baik bagi kita, asal kita didapat memancing kemunculan mereka, secara otomatis pentolan mereka pun dapat pula dipaksa keluar. Banyak kejadian aneh yang sering berlangsung di dunia ini, aku rasa suatu ketika pasti ada orang yang akan mengenali asal mereka. Baik, mulai sekarang kita harus mengawasi kereta itu secara diam-diam, seandainya mereka hendak turun tangan pada malam ini, sekaranglah saatnya yang terbaik. Ong Peng Manggut-Manggut Mendadak sorot metu Cus Yau Hang yang tajam berhasil menangkap sesosok bayangan manusia yang sedang menelusuri dinding pekarangan seberang dan pelan-pelan mendekati kereta kuda, kejadian ini kontan saja membuat keningnya berkerut. Baru saja dia hendak memerintahkan Ong Penggut-Manggut untuk bergerak, sementara itu dari sekeliling kereta sudah timbul reaksi. Mendadak dua orang di antara mereka melompat bangun. Cus Yau Hang merasa puas sekali setelah menyaksikan kejadian ini, dia pun merasa amat gembira, sebab dari sini. Dapat dibuktikan bahwa selain ketajaman metu dan pendengaran mereka dapat diunggulkan, lagi pula mereka sangat bertanggung jawab. Di tengah kegelapan menjelang fajar, Cus Yau Hang tak sempat melihat jelas siapakah yang melompat bangun itu. Sementara itu, Ong Peng juga telah menyaksikan kejadian tersebut, dia lantas bertanya dengan suara lirih. Kongcu, perlukah bagi kita untuk turun tangan bersiap siagalah dengan sepenuh tenaga, bila mana saat. Untuk turun tangan telah tiba, aku akan memberi tanda kepadamu. Ong Peng tidak banyak berbicara lagi. Terdengar suara bentakan dingin menggema memecahkan keheningan. Siapa di situ? Pengah malam buta begini mau apa datang kemari secara sembunyi-sembunyi? Ingin mencuri barang-barang kali? Suara itu berasal dari Seng Tiongak. Begitu berkomandang, Cus Yau Hang dapat segera mengenalinya. Suara tegurannya amat keras, bukan saja Cus Yau Hang dapat mendengar dengan jelas, seharusnya Pebi Tai Su dan Oh Hang Chun pun dapat mendengar dengan jelas pula. Suara Seng Tiongak berkumandang dari tujuh-delapan depa di depan kereta, tapi dua orang yang sudah bangkit berdiri itu berada di belakang kereta. Bayangan manusia nampak berkelebat lewat, dari balik halaman gedung muncul dua orang manusia yang langsung memburu ke depan kereta kuda. Yang seorang bertubuh tinggi besar, berkepala gundul, jenggot panjang, sekilas pandangan segera dapat dikenal sebagai Pebi Tai Su. Sedang yang lain bertubuh kurus kering, tak usah ditanya lagi tentu saja Oh Hang Chun. Ak-a-ah, ternyata benar-benar terdapat penjahat yang bernyali begitu besar, sungguh membuat lohu merasa kagum seru Oh Hang Chun kemudian dengan suara lantang. Seng Tiong gak menyongsong keluar dari balik kegelapan, dia segera berkata. Ak-a-ah, rupanya telah mengganggu ketenangan tidur Tai Su dan Oh Long Hyong, kejadian ini sungguh membuat hatiku tak tenang. Bukankah ini pula tujuan kalian menginap bersama kami sindir Oh Hang Chun? Ak-a-ah, mana, mana? Mana penyamunnya tegur Pebi Tai Su? Menyembunyikan diri dibalik kegelapan di bawah. Seram bisana. Oh Hang Chun melirik sekejap ke arah e-kereta kuda itu kemudian bisiknya lagi, yang berada dalam kereta itu adalah Kaum wanita, selaseng Tiong gak cepat, selewatnya hari ini kami pasti akan memperkenalkan mereka dengan Oh Long Hyong. Oh Hang Chun segera tersenyum. Ak-a-ah, soal itu mah tak usah. Sementara itu Pebi Tai Su telah membentak dengan suara dingin. Bajingan cabul bernyali besar, mengapa tidak segera menggelinding keluar? Sementara membentak, sepasang matanya yang tajam bagaikan semilu mengawasi bawah hubungan rumah di seberang sana dengan pandangan tanpa berkedip. Ketajaman matanya memang luar biasa, setelah Seng Tiong gak menunjukkan tempat persembunyian lawan, secara lamat-lamat ia pun sudah menyaksikan sesosok bayangan manusia sedang bersembunyi di balik kegelapan. Mendadak menyambar lewat serentetan cahaya hijau dari balik hubungan rumah di seberang sana, cahaya hijau itu langsung menyambar ke arah Pebi Tai Su sekalian. Cepat menyingkir seru Oh Hang Chun. WS segera melompat delapan dipal lebih dulu. Sebetulnya Pebi Tai Su hendak menyambut serangan tersebut dengan tangannya, mendengar seruan tadi ia urungkan niatnya dan segera berkelit pula ke samping. Seng Tiong tak telah mendapat petunjuk agar berusaha keras merahasiakan kelihayan ilmu silatnya selama berada di hadapan Pebi Tai Su sekalian, tentu saja dia pun turut menghindari dengan cepat. Ketika cahaya hijau itu menghantam di atas dinding pekarangan, segera terjadi ledakan yang keras, di susu munculnya segumpal bunga api yang mengerikan. Melihat itu Pebi Tai Su segera membentak dengan gusar. Kurang ajar, rupanya dia menggunakan peluru api Imling Lui Hwe Etan yang keji, benar-benar bangsat itu berhati kejam. Terlihat cahaya hijau kembali berkelebat lewat, Kali ini muncul titik cahaya terang yang disambit ke arah kereta kuda itu. Mendadak muncul tiga bintik cahaya terang. Begitu cepat cahaya tersebut menyambar lewat sehingga sebelum cahaya hijau musuh mencapai tengah jalan, tahu-tahu semuanya sudah kena tertumbuk. Tiga kali ledakan keras mengema di udara, menciptakan tiga gumpalan bunga api. Rupanya tiga titik cahaya tersebut adalah tiga biji tasbeh yang disambit oleh Pebi Tai Su. Dua sosok bayangan manusia segera melompat keluar dari bawah wuungan rumah di seberang sana, sekali menjejakan kakinya ke tanah, tubuh mereka sudah melayang naik ke atas atap rumah. Pebi Tai Su mengebaskan ujung bajunya bagaikan seekor burung raksasa. Dia melayang ke udara dan menyambar pula ke atas atap rumah di seberang sana. Oh Hang Chun memburu dengan cepat di belakangnya, sambil mengejar teriaknya keras-keras. Tai Su, harap tunggu sebentar. Ketika Pebi Tai Su mencapai atap rumah seberang sana, kedua sosok bayangan manusia tersebut sudah berada enam kaki dari posisi semula. Oh Hang Chun menyusul tiba, kemudian bisiknya. Tai Su, mereka mempunyai peluru api hawa dingin Im. Lin Lui Hue Tan yang sangat lihai, apa gunanya dikejar terus? Biarkan saja mereka pergi. Sesungguhnya Pebi Tai Su memang agak juri terhadap kelihayan peluru api dingin Im Lin Lui Hue Tan lawan, sambil menggeleng ujarnya kemudian. Benar-benar tak kusangka, di depan Mattelola pun betul-betul terjadi gangguan penyamun. Mari kita kembali dulu beristirahat, besok kita harus menyelidiki persoalan ini sampai tuntas, yang paling penting lagi adalah manusia macam apakah yang duduk di dalam kereta tersebut. Ehem, ucapanmu memang benar, Bi Tai Su berkerut kening, begitu banyak manusia melindungi kereta tersebut, tampaknya mereka seperti sudah tahu bekal menjumpai sergapan-sergapan yang tak terduga. Penjahat yang datang tadi pun tidak mirip sebagai Jai Ho Acat, penjahat pemetik bunga. Tentu saja bukan pemerkosa, tapi apa maksud mereka datang kemari? Oh Hang Cun termenung sebentar, kemudian baru sahutnya. Mereka seperti datang kemari khusus untuk membunuh orang. Pek, Bi Tai Su manggut-manggut. Soal ini harus diselidiki besok, justru hal inilah yang merupakan persoalan terpenting untuk kita ketahui. Baiklah, setelah Fajar menyingsing nanti kita temui dulu orang yang berada dalam kereta itu, kemudian baru menanyakan latar belakang persetiwa tersebut. Oh Hang Cun manggut-manggut, mereka melompat turun dari atas atap dan kembali ke kamar masing-masing. Rupanya Cu Siao Hang memang sengaja mengatur siasat agar persoalan ini melibatkan pula para jago persilatan lainnya, andai kata pendeta agung dari Siao Lim Si dan Oh Hang Cun berhasil terseret masuk ke dalam masalah itu. Secara otomatis peristiwa tersebut akan menarik perhatian segenap umat persilatan lainnya. Dia bukan bermaksud ingin mengandalkan ilmu silat para pendeta dari Siao Lim Si untuk melindungi keselamatan kereta tersebut, melainkan dengan peristiwa tersebut sebagai umpannya, dia ingin memancing perhatian umat persilatan lainnya. Dalam rencananya itu, Cu Siao Hang sengaja mengatur dirinya berada di luar garis, hingga ia bisa melakukan pengamatan yang seksama secara diam-diam, bila mana keadaan tidak benar-benar kritis dan berbahaya sekali, Cu Siao Hang sebisa mungkin tetap berpeluk tangan belaka. Tujuan yang terutama dari rencana besarnya ini adalah ingin meminjam kedudukan dari beberapa orang jago persilatan yang termasur untuk menemukan adanya ancaman bahaya yang datangnya dari suatu organisasi rahasia. Itulah sebabnya Cu Siao Hang dan Ong Peng selalu memperhatikan perkembangan selanjutnya dari peristiwa tersebut, tapi selalu tak pernah turun tangan untuk mencegahnya, padahal kekatnya kedua orang itu tak pernah munculkan diri secara terang-terangan. Keesokan harinya, baru saja matahari bersinar terang, O Hang Chun dan Pe Bita Isu sudah pergi mencari Seng Tiongak. Kebetulan sekali pada saat yang bersamaan Cu Siao Hang dan Ong Peng muncul juga di situ. O Hang Chun lantas mengundang Seng Tiongak dan Cu Siao Hang untuk bersarapan di ruang makan. Sarapan terdiri dari menu yang baik sekali, ada ikan dan pula daging. Pe Bita Isu tidak makan barang berjiwa maka dia memesan semangkuk bakmi. Dalam ruangan kini hanya ada empat orang, Cu Siao Hang, Seng Tiongak, O Hang Chun dan Pe Bita Isu. Ong Peng tidak ikut masuk, ia sengaja ditinggalkan di luar ruangan makan tersebut. O Hang Chun mempersilahkan tamunya untuk bersantap dulu, selesai bersantap, ia baru berkata sambil tertawa. Cu Lote, semalam penginapan ini kedatangan penyamun, tahukah kau akan peristiwa tersebut? Suara teriakan si ku dengar, sayang aku tak sempat menyusul ke tempat kejadian. O Hang Chun manggut-manggut, sorot matanya dialihkan ke wajah Seng Tiongak, kemudian tegurnya. Saudara Seng, apakah dalam persetiwa semalam, kedatangan mereka memang khusus ditujukan kepada kalian? Benar mengapa? A-a-a-ai, apalagi kalau bukan disebabkan orang yang berada di dalam kereta itu. Saudara Seng, sebenarnya siapa sih orang berada dalam kereta berkuda itu? Beberapa orang perempuan. O Hang Chun segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 beberapa orang. Perempuan. Kalau begitu mereka pasti mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa. Tak bisa dikatakan memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, cuma mereka semua masih amat muda, lagi pula berparas cantik jelita. Kalau begitu, kedatangan mereka disebabkan soal perempuan. Mungkin saja begitu. Oh Hang Chun kembali tertawa, katanya lebih jauh. Seng Heng, kalian datang dari manakah? Tampak-tampaknya kalian pun seperti berasal dari suatu perguruan. Sebenarnya kelompok kami masih terhitung juga suatu perguruan kecil. Benar, suatu perguruan kecil yang sama sekali tak punya nama dalam dunia persilatan. Oh-oh, lantas perguruan kecil itu tentunya, mempunyai nama bukan? Apa nama perguruan kalian itu? Perguruan Ingwad Bun. Ingwad Bun? Heran mengapa lohu belum pernah mendengar nama perguruan ini? Yee, dikarenakan perguruan kami kelewat kecil. Tapi kalau ditinjau dari nama Ingwad justru mempunyai nama yang besar sekali, perguruan Bu Hek Bun memang bermarkas di perkampungan Ingwad San Cheng, karena dia tak ingin melupakan asalnya, tapi sama sekali tak terduga olehnya kalau nama Ingwad sudah begitu termahur dalam dunia persilatan, sesungguhnya bukan suatu tindakan yang cerdik. Masih untung Oh Hang Chun tidak mendesak lebih lanjut. Pek Bita Isu segera ikut menimburung pula. Sewaktu Bu Hek Bun tertimpa musibah, konon hanya dua-tiga orang murid yang berhasil meloloskan diri, entah mereka kabur kemana. Siapapun yang melakukan tindakan kecil tersebut, konon mereka yang berhasil meloloskan diri telah ditampung oleh pihak Kepang, sedang mengenai siapa yang melakukan perbuatan kecil itu, hingga kini masih merupakan teka-teki besar, siapapun tak berhasil mengetahuinya. Aku dengar perbuatan itu dilakukan oleh suatu organisasi rahasia, moga-moga saja Pena Wasiat dapat mengumumkan peristiwa itu sehingga duduknya persoalan dapat ditahui setiap umat persilatan kata Pek Bita Isu kemudian. Pena Wasiat memiliki kemampuan yang luar biasa kata Oh Hang Chun pula, mungkin kemunculannya kali ini pun dapat menyingkap latar belakang dari organisasi rahasia tersebut. Oh Mi Tohut, moga-moga saja demikian. Oh Hang Chun mengalihkan sinar matanya ke wajah Seng Tiong gak lalu ujarnya lagi. Tampaknya tidak sedikit jumlah anggota dari perguruan LNG Gwat Bun kalian ini? Tidak terlalu banyak. Tapi dalam rombongan ini paling tidak berjumlah belasan orang bukan? Benar, memang terdiri dari belasan orang, ini mencakup seluruh kekuatan inti dari perguruan kami. Kalau begitu kalian bergerak dengan segenap kekuatan yang ada, walaupun bukan keseluruhan, tapi sudah mencapai tujuh, delapan bagian. Oh oh, kali ini kalian bergerak dengan mengerahkan sebagian besar kekuatan yang ada, tentunya ada sesuatu tujuan bukan? Kami sedang mencari sesuatu tempat aman yang lain kemudian memindahkan seluruh kekuatan perguruan yang ada, di dalam Bukit Taisan yang terpencil. Jadi kalian bukan datang untuk menyaksikan kemunculan penawasiat. Kami hanya suatu perguruan kecil, tapi selalu berharap bisa memunculkan diri sebagai suatu kekuatan baru dalam dunia persilatan, oleh sebab itu dari generasi kami ini selalu berlatih diri dengan tekun dan rajin, kami yakin semuanya telah berhasil meraih suatu kemajuan, cuma kali ini secara kebetulan sekali kami dengar akan peristiwa munculnya penawasiat maka kami berunding, akhirnya kami memutuskan turut menghadiri keramaian tersebut sekalian menambah pengetahuan kami. Oh oh oh, rupanya begitu ceritanya kata Oh Hang Chun kemudian sambil manggut-manggut. Apakah Chiang Bun Jin perguruan kalian tidak hadir di sini tanya Perbi Taiso tiba-tiba. Dia tidak turut datang. Kalau begitu kau adalah pemimpin rombongan IAA, pemimpin sementara. Mengapa kalian harus mengasingkan diri di tengah Bukit Taisan yang terpencil? Mengapa tidak hidup saja di tempat tinggal semula? Sebab Chiang Bun Jin kami menganggap generasi kami ini masih belum becus, oleh sebab itu kami harus hidup memencilkan diri di tengah gunung untuk berlatih. Bila ilmu silat kami sudah baik dan hebat, 10 tahun kemudian akan melakukan suatu tindakan yang mengejutkan dunia persilatan. Semangat dan cita-cita yang mengagumkan Puji Oh Hang Chun cepat. Apakah kalian mengetahui jelas asal-usul dari penyamun-penyamun tersebut tanya Perbi Taiso pula? Kami baru terjun ke dunia persilatan, pengetahuan yang kami miliki pun tidak banyak hingga sulit untuk menduga asal-usul mereka, cuma kami pun dapat merasakan bahwa kaum wanita yang berada dalam kereta telah mendatangkan banyak kesulitan untuk kami, itulah sebabnya sepanjang jalan kami harus bertindak sangat berhati-hati. Mendadak Oh Hang Chun mengalihkan sorot matanya ke wajah Chus Yau Hong, kemudian ujarnya sambil tersenyum. Chulote sudah kau dengar semua pembicaraan saudara seng ini? Yee-a-a, sudah ku dengar semua bagaimanakah menurut pandanganmu? Menurut pendapatku, duduknya persoalan tak mungkin demikian sederhananya. Coba kau terangkan lebih jauh. Menurut pendapatku, kemungkinan besar orang-orang yang tak diundang semalam bukan cuma disebabkan soal perempuan saja. Eh, masih muda belia, namun caramu menganalisa persoalan memang sangat hebat, Puji Oh Hang Chun. Menurut pendapatku, alasan kedatangan tamu-tamu tak diundang itu tak akan lepas dari dua sebab. Pertama ingin membunuh orang melenyapkan saksi. Membunuh orang melenyapkan saksi? Mengapa tukas pebi taisu dengan wajah tersenyum? Soal mengapa aku sendiri pun kurang jelas lantas kemungkinan yang lain? Mereka ingin merampas sesuatu, atau ingin memusnahkan sesuatu benda? Yee-a-a, yaa, memang sangat masuk di akal. Sorot mati orang si Oh itu segera dialihkan ke wajah Seng Tiongak, kemudian melanjutkan. Saudara Seng, berbicaralah terus terang benda apa sih yang kalian bawa? Seng Tiongak tidak memahami maksud tujuan dari Cu Siaw Hong, terpaksa sahutnya dengan kening berkerut. Kami benar-benar tidak membawa apa-apa lantas siapa yang berada dalam kereta kaum wanita. Aku sudah tahu kalau wanita, wanita macam apakah mereka? Wanita yang masih muda sekali. Paras muka Oh Hang Chun berubah, dia seperti mau mengumbar amarahnya, tapi kemudian niat tersebut diurungkan. Cu Siaw Hong segera berbisik lirih. Oh Ciu Ampua, mungkin dia mempunyai kesulitan yang tak bisa diterangkan, bagaimana kalau Bu Ampua saja yang mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya? Baik, Cu Lote saja yang mengajukan pertanyaan. Cu Siaw Hong mendaham lebih dulu, kemudian baru ujarnya. Saudara, aku lihat kau merasa kurang bebas untuk berbicara, tentunya ada kesulitan yang tak bisa diterangkan bukan? Baiklah, aku akan mencoba mewakilimu untuk berbicara, bila betul kau boleh mengangguk, kalau salah kau pun boleh menggeleng, bersedia bukan? Seng Tiong gak menggut-manggut. Cu Siaw Hong lantas berkata, Perempuan yang berada dalam kereta kalian itu pastilah seorang yang amat penting artinya sehingga kalian harus mengerahkan begitu banyak orang untuk melindungi keselamatan jiwannya betul bukan? Seng Tiong gak menggut-manggut. Tai Su dan Oh Ciam Pua ini merupakan pendekar-pendekar ternama dalam dunia persilatan, kalian ikuti mereka terus-menerus, apakah maksudnya hendak meminjam nama besar mereka untuk melindungi kereta kuda kalian itu? Sekali lagi Seng Tiong gak menggut-manggut. Sambil mengirim kod rahasia, Cu Siaw Hong bertanya lagi. Apakah perempuan di dalam kereta itu hendak menuju ke tebing yang jit-git? Kembali Seng Tiong gak menggut-manggut. Kali ini Oh Hang Cun tak kuasa menahan diri, dia segera menyelah. Mau apa dia ke situ? Seng Tiong gak menggerakkan bibirnya seperti mau bicara, tapi kemudian niat tersebut diurungkan. Kau tak bisa menerangkan, apakah disebabkan kau sudah mempunyai perjanjian dengan orang itu cepat? Cu Siaw Hong bertanya. Seng Tiong gak menggut-manggut. Oh, dua-duu. Padahal kau ingin sekali memberitahukan persoalan itu kepada kami, tapi berhubung telah berjanji dengan orang lain, ucapan seorang lelaki lebih berat dari Bukit Taisan. Maka meski hatimu gelisah, namun tak dapat menerangkan, bukan begitu kembali Cu Siaw Hong bertanya. Seng Tiong gak segera menganggut berulang kali, padahal dia sendiri pun tak tahu apa yang harus dikatakan. Cio Siaw Hong segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Oh Hang Cun, kemudian katanya, Oh Ciam Pua, aku lihat dalam persoalan ini mungkin masih ada banyak kesulitan lainnya. Kesulitan apa? Menurut dugaan Boy M. Pua, setelah mengajukan beberapa pertanyaan itu, agaknya kita sudah bertanya ke arah yang benar. Jika ditanyakan lebih jauh, bisa jadi semua duduknya persoalan akan terungkap. Bila kita belum tahu akan duduknya persoalan, boleh saja tak usah mencampurinya, tapi bila urusan sudah jelas, bukankah mau tak mau kita mesti mencampurinya? Itu mah harus tergantung dalam masalah apakah itu kata Perbi Tai Su. Tentu saja dalam hal turut melindungi keselamatan dari orang yang berada dalam kereta itu. Asal dia pantas untuk dilindungi, tentu saja kami akan berusaha untuk melindunginya kata Perbi Tai Su cepat. Yee, paling tidak kami harus memahami lebih dulu, mengapa dia harus dilindungi sambung Wahang Chun cepat. Cu Siang Hang termenung sambil berpikir sejenak, kenau dia ujarnya lagi. Menurut pendapatku, dewasa ini kurang cocok bagi kita untuk mendesakan pertanyaan tersebut kepada mereka. Ah ah ah, mana boleh begitu? Culote apakah tanpa mengetahui lebih dulu siapakah mereka, kita harus melindungi keselamatan dirinya? Oh Ciam Pua, saudara itu toh sudah bilang kalau dia tak bisa mengambil keputusan, sekalipun kau bertanya kepadanya juga sama sekali tak ada gunanya. Oh 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 oh, dia tak bersedia menerangkan segala kemungkinan yang ada, tapi yang paling mungkin mereka adalah pada hakikatnya dia sendiri pun tidak mengetahui akan latar belakang dari persoalan itu. Oh Hang Chun segera manggut-manggut. Yee, aa, perkataan ini memang masuk di akal juga. Oh Ciam Pua, mereka berani menempuh perjalanan bersama-sama Oh Tai Hiap dan Tai Su, sudah jelas membonceng nama besar kalian berdua untuk melindungi keselamatan sendiri merupakan salah satu alasannya, apalagi kalau ditinjau dari keberanian mereka untuk berhadapan dengan kalian berdua, hal ini membuktikan. Kalau dalam hati kecil mereka sebetulnya tidak menyimpan sesuatu rahasia. Cu Lote, menurut pendapatmu, lebih baik kita tak usah banyak bertanya saja? Ya betul, aku memang bermaksud demikian. Saudara Oh Pabi Tai Su menyela. Apa yang diucapkan Cu Si Cu memang benar, sekalipun mereka menyimpan sesuatu rahasia, andai kata tidak bersedia untuk menerangkan, sekalipun kita bertanya juga sama saja tak tahu. Persoalannya sekarang adalah apakah kita perlu untuk mencampuri urusan ini atau tidak? Tentu saja harus mencampuri, bagaimanapun juga kita toh tak bisa berpeluk tangan belaka, membiarkan orang lain datang membunuh mereka. Oh Hang Cun segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Seng Tiongak, sesudah mendengar perkataan dari Pebi Tai Su itu, katanya. Nasibmu sungguh mujur, hanya saja nasib seseorang belum tentu setiap kali mujur dan baik. Paling tidak, nasibku untuk kali ini masih terhitung lumayan juga, sambung Seng Tiongak cepat. Soal nasib tak bisa dipertahankan, yang paling penting adalah musti pegang janji dan tahu aturan. Akan kuingat petunjuk ini. Oh Hang Cun menjadi gembira sekali sesudah mendengar perkataan itu, karena gembira banyak persoalan pun dilewatkan dengan begitu saja tanpa mengajukan pertanyaan lebih mendalam. Dengan suara rendah cu Siow Hang berbisik. Oh Cian Pua, harap dia disuruh mengundurkan diri lebih dulu, Bu Am Pua ada persoalan yang hendak dibicarakan. Mendengar perkataan itu, sambil tertawa Oh Hang Cun segera berkata kepada Seng Tiongak. Sekarang kau boleh pergi mempersiapkan diri lebih dulu, dengan cepat kami akan meneruskan perjalanan. Seng Tiongak segera bangkit berdiri, memberi hormat dan mengundurkan diri dari situ. Cu Lotte kata Oh Hang Cun kemudian sepeninggal Seng Tiongak. Coba kau katakan, persoalan apakah yang hendak kau bicarakan denganku? Aku rasa kemungkinan besar mereka hendak membawa orang yang berada di dalam kereta itu ke puncak bukit yang jitge. Ehem, tapi karena apa? Mungkinkah mereka adalah saksi-saksi yang sengaja dicari oleh penawasiat untuk mengungkapkan suatu peristiwa? Oh Hang Cun segera manggut-manggut. Yaa, kalau dipikir kembali, memang ada kemungkinan besar demikian adanya. Betul sambung pebi Tai Su pula, sudah pasti mereka adalah saksi yang dicari oleh penawasiat, kalau begitu kita harus berusaha untuk melindungi dengan sebaik-baiknya. Tai Su, segera Oh Hang Cun berkata lagi, menolong orang yang sedang mengalami kesulitan merupakan kewajiban dari kita semua, sekalipun orang yang berada dalam kereta itu bukan saksi yang dicari penawasiat, kita pun sudah sewajarnya untuk membantu mereka. Betul, jikalau mereka benar-benar berani melakukan pembunuhan di hadapan begitu banyak jago-jago persilatan, bisa diduga kalau manusia-manusia tersebut bukan manusia baik.